Intro Selamat datang kembali di channel M2 Riffle Pada video kali ini, kami akan membahas tentang satu alutsista dari spesies pistol mitraliur hasil rancangan dari Inggris Pistol mitraliur ini dibuat dalam bayang-bayang ketakutan Inggris karena mereka tidak memiliki cukup senjata untuk menghadapi invasi pasukan Jerman Sebab ribuan senjata Inggris telah dihancurkan setelah mengalami kekalahan di Dunkirk Meski nyatanya invasi tersebut tidak pernah terjadi, namun senjata ini terbukti menjadi salah satu senjata yang menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah karena beberapa alasan Namun sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe ke channel M2 Riffle untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Stand Gun adalah bagian dari upaya terakhir untuk mempersenjatai pasukan Inggris Karena Inggris khawatir suplai pistol mitralium Thompson Amerika tidak mampu mencukupi kebutuhan negaranya Pistol mitralium ini memang dirancang dengan tujuan produksi massal secara ilat Tak heran jika tidak ada unsur estetika atau keindahan pada stand gun ini Jika dilihat dengan seksama, senjata ini pun juga seperti dibuat dari potongan-potongan sisa pipa Meski memiliki bentuk yang kurang menarik, namun stand gun tetap menjadi salah satu senapan mesin ringan paling banyak digunakan pada Perang Dunia II Kode stand pada pistol mitralium ini berasal dari sang perancang yaitu Mayor R.V. Shepard dan Mr. Harold Tarpin Yang kemudian menjadi akronim ST dan EN untuk pabrikan Enville yang membuatnya Diproduksi di Inggris dan Kanada mulai tahun 1941 Pistol mitralium ini hanya terdiri dari laras, satu tabung receiver bulat, dan mekanisme penembakan Tidak ada pistol grip untuk pegangan, hanya ada popor kawat dengan satu sumbu Dengan magazin terpasang di samping kiri dengan konsep magazin yang mirip dengan magazin MP40 Stand gun yang diproduksi di Kanada kerap memiliki kualitas produksi yang lebih bagus Dengan sambungan halus dan toleransi yang lebih baik Hanya butuh 5 orang dan 1 jam untuk membuat satu stand gun dengan biaya sekitar 10 USD Atau jika ditaksir dengan krus sekarang senilai sekitar 140 USD Biaya tersebut tentunya jauh lebih murah jika dibandingkan Thomson Dengan biaya yang jika dikruskan sekarang setara dengan 2.300 USD per pucuknya Hal inilah yang menjadikan stand sebagai alternatif Inggris pada saat itu Sebagian besar dari 4 juta pucuk stand yang diproduksi dikirimkan di daratan Eropa Karena segi kepraktisannya, senjata ini bahkan bisa dibuat dengan mudah oleh bengkel bubut sederhana Stand gun memiliki berat 7 pon atau 3,6 kg ketika kosong Dan 9 pon atau 4 kg saat berisi magazin Dan mampu menembak lebih dari 500 putaran per menit Pistol mitralyo ini menggunakan amunisi para belum 9mm Yang merupakan kaliber paling umum digunakan dalam militer Eropa Pilihan peluru ini menjadikan pengguna dari stand tidak kesulitan untuk mendapatkan amunisi Terutama jika mereka membajak gudang depot senjata Jerman Mekanisme penembakan stand gun juga begitu sederhana Dengan pen pemukul terpasang mati di muka pol Saat pelatuk ditarik, pol melayang ke depan berkat dorongan pegas Dorongan peluru masuk ke bilik atau kamar ledak sekaligus meledakannya Lalu pol tersebut bergerak kembali ke belakang karena dorongan gas dari ledakan peluru Bila ada peluru yang tidak meledak alias macet Senjata ini cukup dimiringkan sampai peluru yang bermasalah tersebut keluar dari mekanismenya Dengan bentuk rancangan yang sederhana ini Stand bisa dioperasikan dengan perawatan minimum bahkan tidak perlu diminyaki Senjata ini memang dirancang dengan menitik beratkan pada faktor cepat, mudah dan murah dalam hal menufaktur, operasional maupun perawatan Dengan menitik beratkan pada faktor-faktor tersebut Maka senjata ini terpaksa mengorbankan beberapa hal Seperti jarak tembak efektif, kenyamanan serta keamanan Bahkan pada versi awal, banyak dilaporkan jika kinerja senjata ini sangat buruk Hal yang sering dialami oleh operator adalah Senjata mudah jamming atau macet Dan hal yang paling berbahaya adalah Senjata ini menjadi tak terkendali pada mode tembakan full auto Seiring dengan waktu Kemudian dilakukanlah beberapa perbaikan untuk menyempurnakannya Mulai dari ditambahkan pistol grip untuk kenyamanan operator Dan perbaikan pada mekanisme ruang tembaknya Beberapa unit Angkatan Darat Inggris terus menggunakan stand gun hingga tahun 1960-an Selama Perang Dunia Kedua, militer negara lain juga banyak yang mengadopsi pistol mitraliur ini Termasuk pasukan khusus Amerika saat Perang Vietnam Sepanjang kisahnya, stand gun mengalami evolusi pada beberapa generasi Dengan generasi terakhir menggabungkan beberapa fitur ergonomik dan keamanan Namun ironisnya, meskipun stand adalah senjata utama Inggris Khususnya bagi pasukan British Commandos Mereka ternyata lebih menyukai Thompson Baik versi M1928 maupun M1A1 Karena lebih handal dan kalibernya lebih mematikan Bagi kalian yang menyukai video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga share ke media sosial kalian Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Sekian dari kami dan salam M2 Riffle Terima kasih sudah menonton video ini